Ada satu jenis tipe kankern, namanya kankern Safe Artics Fox. Jadi untuk setiap pembelian produk tersebut, ViarAven menyumbang 10 euro untuk dikumpulkan dan untuk didonasikan kepada ilmuwan yang menjaga kelangsungan hidup Rubah Artics. Jadi kan Rubah Artics itu salah satu-satua yang langka. Nah, di Sweden sendiri sudah punya satu tim yang tujuannya meneliti kelangsungan hidup si Rubah Artics ini supaya jangan sampai punah. Nah, dengan menjual produk kanan Safe Artics Fox ini, ViarAven mendonasikan hasil penjualannya itu 10 euro per tas untuk membiayai ilmuwan yang meneliti proyek itu. Jadi memastikan keberlangsungan hidup si Rubah Artics itu. Jadi selain itu juga donasinya dijaga banget ya? Ya, betul. Dia ada beberapa produk yang memang ditujukan buat itu. Buat si Rubah ini. Betul. Tapi lebih make sense-nya sih ya itu karena kita tidak diproduksi secara massal, sehingga harga jual produknya pun mahal. Karena produknya benar-benar terbatas. Kadang di Indonesia sendiri aja ketika satu tipe produk ini masuk gitu kan, ketika masuk cuma let's say 60 piece, yaudah cuma 60 piece gitu aja. Misalnya gue mau beli nih, di Indonesia udah habis, gue harus kemana? Sebenernya bisa hubungin ke dealer resmi aja gitu. Kayak contoh misalkan salah satu Zlatan kan kebetulan dealer resmi kita nih. Teman-teman bisa hubungi dealer resmi, nanti dealer resmi hubungi kita selaku distributor, kita akan bantu untuk ngambil produknya dari prinsipel Hong Kong atau prinsipel Sweden. Jadi nggak usah takut kehabisan ya? Wah gitu, selama di sana masih ada. Selama stoknya masih ada gitu. Tapi ketika di sana udah nggak ada, yaudah sama sekali itu nggak ada. Nggak ada, nggak bakal dibikin lagi. Ada beberapa tipe produk kalau misalkan ganti season suka discontinue tuh. Nah itu yang menyebabkan lagi nilainya value-nya lebih tinggi lagi. Karena artinya produk itu nggak akan ada lagi. Iya. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada beberapa produk yang merupakan hasil kolaborasi dengan seniman lokal di Sweden. Salah satu contoh yang dua tahun terakhir ini keluar yaitu Kanken Art. Nah itu hasil kolaborasi antara seniman lokal di Sweden. Jadi si Kanken-nya itu di print dengan hasil lukisan desainer lokal di Sweden. Ada dua desainer muda. Oh itu handmade? Freehand? Iya, itu handmade. Betul. Dan hasil handmade-nya dia di print di bahan Kanken itu. Nah itu limited edition. Karena pas dua tahun kemudian ada Kanken terbaru yang lama ini yang Kanken Art udah nggak diproduksi lagi. Nah artinya ada nilai collectable lah. Kalau apa di koleksi lah. Jadi kayak barang langka gitu. Itu yang bikin mahal juga. Gitu. Jadi intinya juga buat kolektor-kolektor juga sebenarnya menarik juga nih. Menjadikan freehand buat barang yang bakal disimpen. Karena nilai jualnya bakal masih tinggi nih kan. Betul. Pada saatnya nanti gitu. Dan apa ya. Bisa dibilang ini salah satu brand yang produknya tidak pasaran ya. Jadi ketika lo pakai satu jenis tasnya gitu. Nggak setiap hari lo bisa berpapasan dengan orang dengan pakai tas yang sama. Betul. Gitu. Karena kalau misalkan ada beberapa brand yang udah famous biasanya kan. Lo di mana-mana. Wih sama nih. Gunung ada misalnya. Yang si ini yang itu pakai juga. Yang itu pakai juga. Apalagi lokal kan. Di freehand sendiri so far sih ada kelangkaan seperti itu. Jadi ketika usernya menggunakan produk gitu pun ada satu ciri khas atau kebanggaan. Gue cuma gue nih yang pakai gitu. Karena jarang yang pakai gitu. Ya rata-rata sih orang tuh nyari yang limited edition. Karena dia bakalan. Ya makanya gue doang. Ya ada yang seperti itu. Kalau gue pribadi gitu ya. Gue pribadi lebih ke nilai. Ini sih nilai kualitas barangnya sendiri. Jadi gue pribadi udah. Ya dari mulai jaman gue jualan gitu. Itu gue juga kebetulan gue gak cuma jual barangnya aja. Tapi selalu gue tes tuh produknya. Jadi gue pakai sendiri tuh produknya. Ketika gue naik gunung gue tes. Gue pakai sendiri. Bisa dibilang gue siksa lah di outdoor gitu. Nah dari situ gue nemuin. Emang kualitasnya gokil nih produknya gitu. Karena bahan Juwantausen itu. Lo mau belusukan ke hutan yang banyak ranting berduri. Mau lo geret di medan pasir kayak Semeru. Ataupun medan berbatu kerikil. Itu fine-fine aja. Aman ya. Iya. Gak rusak. Gak robek. Nah ini gue menarik. G1000 atau G1000 ya. Itu kan tadi lo bilang ini cuma dimiliki sama Fijareven. Nah. Sebenernya tuh G1000 itu apa sih? Mungkin banyak yang belum tau ya. G1000 itu apa sih? Kok kita setiap orang nanya. Keunggulan Fijareven adalah karena G1000. Maksud gue. Lo bisa kasih info G1000 itu sebenernya apa sih? Oke gitu. Jadi G1000 atau G1000 itu adalah salah satu varian kain atau bahan yang digunakan oleh Fijareven. Nah bahannya itu sendiri adalah kombinasi antara 65% poliester dan 35% katun. Campuran? Campuran. Oke. Nah menghasilkan serat bahan G1000 itu. Oke. Nah Fijareven mengembangkan bahan ini dan mendevelop semua produknya hampir sebagian produknya pakai produk ini gitu. Dan dipatenkan si bahan ini jadi bisa dipastikan hanya produk Fijareven aja yang pakai bahan ini gitu. Setiap? Ya. Setiap produk Fijareven pasti ada G1000? Enggak setiap tapi sebagian besar produk Fijareven itu menggunakan bahan G1000. Oke. Karena ada beberapa bahan juga yang Fijareven kembangkan itu selain G1000 itu ada juga. Ada juga ya. Kayak yang organik itu gue juga sempat dengerin. Iya katun organik terus juga kita ada kan Kanken juga ada yang pakai bahan vinilon itu kan bukan G1000. Terus ada juga kita yang terbaru material waterproofnya itu bahan berksel dari Fijareven gitu. Jadi ada beberapa jenis kain atau bahan selain G1000. G1000 adalah salah-salahnya salah satu bahan yang diunggulkan atau bahan jagoannya dari Fijareven lah. Mungkin untuk di outdoor ya? Untuk di outdoor betul. Karena jenis bahannya sendiri itu terkenal sebagai material yang kuat dan tangguh lah untuk dipakai beraktivitas outdoor. Dia tidak mudah sobek. Terus dia juga tidak friksi. Bahasa friksi mungkin kalau di Indonesia umumnya kita nyebutnya brudul. Brudul. Iya. Atau kan kalau lu pakai kartun yang biasa, lu pakai aktivitas outdoor kena gores ranting, kerikil, segala macam. Lama-lama kan dia akan brudul terfriksi. Iya. Benangnya keluar-keluar, brudul, nah G1000 tidak seperti itu. Makanya dia dipakai dalam jangka waktu puluhan tahun pun, dia tetap bisa aman gitu. Itu sih kelebihannya. Itu untuk G1000 ya? Bahan G1000? G1000. Dia, kayaknya dia ada ini khusus ya buat pengawetnya atau apa sih itu? Itu yang wax sih namanya. Oh, Greenland wax. Greenland wax. Iya. Iya, kalau nggak salah itu. Betul. Jadi Greenland wax itu salah satu produk dari Vyraven itu adalah lilin, sebenarnya lilin paraffin. Dia terbuat dari bahan alami, itu dari bahannya itu dari lebah ya, biswax atau wax dari lebah. Nah, itu sebenarnya fungsinya buat menambah daya water repellent produk berbahan G1000. Jadi misalkan lu punya celana nih, terus telana lu udah dipakai beberapa tahun atau setahun dua tahun, nah itu biasanya kalau udah kena tetesan air, dia udah rembes tuh langsung, ibaratnya lu langsung berasa tuh telana basah lah. Iya, iya. Nah, dengan lu treatment pakai wax itu, lu waxing pakai wax Vyraven itu, ketika selesai di wax, nanti dia bisa memulihkan daya water repellentnya. Jadi ketika celana lu terkena hujan, ataupun tetesan air, dia akan bersifat hidropobik ya, seperti air di daun talas gitu. Oh, jatoh aja gitu. Iya, jatoh. Jadi dia nggak nyerap ke bahannya. Mantap, mantap. Itu. Nanti boleh, Indra, dikasih tau tutorialnya buat siapa tau. Oh, pasti, pastilah. Banyak yang belum bisa, belum ngerti gunain wax. Kalau gue mah pernah nge-wax cuman di rambut. Gini, gini. Iya, pernah. Gue nggak tau kalau di celana gitu, caranya gimana. Bisa, bisa. Nanti bisa di-share ke Sobat Zlatan. Nah, iya. Nanti gue bakal palak dia video tutorial buat waxing ya namanya. Siap, waxing. Waxing ya. Oke, Indra. Tadi gue lihat lu di depan kayaknya gondol-gondol buat apaan lu. Kayaknya ada yang terbaru nih. Oh, iya. Gue mau ngenalin, sebenarnya gue mau ngenalin produk yang terbaru dari Vyraven. Itu buat koleksi Spring Summer 2020. Kebetulan baru banget nih. Baru banget. Barangnya baru masuk ke Indonesia dan lagi kita baru-baru banget kita mau mulai pasarkan gitu. Nah, kita sih prediksi produk ini bakalan jadi best selling ya di Indonesia gitu. Karena cukup unik gitu. Waxback. Produknya Waxback. Betul, kan lagi musim nih. Lagi musim banget. Kayaknya semua brand lagi ngeluarin produk ini. Iya, iya. Benar, benar. Brand local, brand luar lagi happening banget dah Waxback gitu. Soalnya praktis juga deh, Nda. Betul. Buat harian bisa dipakai cewek sama cowok gitu. Nah, ini kita ada produk terbaru dari season Spring Summer 2020. Namanya High Cost Heap Pack namanya. Oke. High Cost Heap Pack. Nah, ini cukup bagus ya. Ukurannya tidak terlalu besar. Ukurannya tidak terlalu besar. Nah, terus juga kompartemennya cukup lengkap kalau lu lihat di sini. Jadi kantong-kantong dalemannya ini cukup banyak. Cukup lengkap. Ada kantong jaring, ada buat gantungan kunci di sana di dalamnya. Oh iya, ternyata nih sekarang udah pakai ginian nih. Betul. Nah, biasanya kan umumnya tuh tas pinggang biasanya kompartemennya cuma dua ya. Ini walaupun kecil dia punya tiga kompartemen. Ada di depan, di tengah, sama di belakang. Gitu. Coba udah buat gue? Eh, buat gue. Gue lihat udah. Silahkan. Buat gue dong. Uniknya lagi men, ini cocok banget buat teman-teman yang hobi traveling ya. Karena apa, selain sebagai tempat buat nyimpen keperluan kita ya HP, power bank, kompet, paspor, segala macem. Nah, ini juga bisa kita gunakan, maksudnya kalau misalnya kita jalan-jalan, ketika kita belum butuh bawa banyak barang, ini bisa kita taruh di saku karena dia bisa dilipat jadi kantong kecil. Di bagian belakangnya itu ada saku yang bisa dilipat ke dalam seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat produknya packable, jadi bisa dilipat sekecil ini, terus di zip. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana, dimasukin ke saku kantong. Nah, ketika lo butuh, wah kayaknya gue butuh banyak bawa barang nih, lo baru keluarin, dan ini lo jadi punya tas pinggang untuk membawa barang yang lebih banyak. Gitu. Dan uniknya lagi produk ini, sudah menggunakan bahan polyester yang waterproof. Waterproof nih? Iya, sudah waterproof. Jadi lo aman kalau misalkan kehujanan. Basah-basahan. Iya, basah-basahan aman karena bahannya waterproof. Oh, iya. Iya kan? Praktis. Oh, tali-talinya juga masuk ya? Iya, masuk. Terus lo resettingin, terus lo bawa kemana-mana, lo taruh saku aja. Gitu. Oh, dia resettingnya bolak-balik nggak? Iya, betul. Zippernya ada dua. Bisa? Enggak, drak. Ini nih. Sorry, gue emang kalau besok bukas-bukas, gue kurang jago. Gini nih, lo tarik. Nah, jadi segini teman-teman. Praktis kan? Tinggal dikantongin, dibawa kemana-mana sambil traveling atau di mana-mana. Iya, man. Kenteng lagi. Itu produk barunya. Itu ada tersedia lima pilihan warna, men. Bagus-bagus lagi kombinasi warnanya. Iya? Iya. Ada warna apanya, enggak? Itu warna orange, ini hijau. Lalu ada hitam. Bukan hitam ya, dark grey ya. Tapi warnanya sih seperti hitam, tapi namanya dark grey. Dark grey? Iya, dark grey. Dark, oh iya. Lalu ada... Kayak hitam dope ya? Iya. Lalu ada warna sharp grey, abu muda. Sharp grey. Lalu ada navy. Lima pilihan warna. Warnanya kalem-kalem coy. Asli. Iya, cocok lah buat kalian gunakan untuk beraktifitas outdoor lah ya. Maupun harian lah. Iya. Masih oke. Gitu. Dan ini bisa dipakai cowok ataupun cewek. Mantap. Tuh. Kira-kira buat di Indonesia sendiri harganya berapa, dark? Untuk harga retailnya, harganya Rp 749.000. Harga retailnya. Jadi bisa didapatkan di toko-toko dealer resmi via raven terdekat lah. Iya. Ya langsung hampir ke Zlatan juga bisa. Zlatan emang dia paling cocok. Zlatan. Zlatan paling cocok ya. Dia paling lengkap di Zlatan. Iya, dia paling lengkap via raven-nya. Hahaha. Oke. Oke, nanti gue beli satu. Satu buat gue. Siap. Oke, mantap. Mantap, men. Ntar lu kalau mau cari-cari Westbag. Apa ini namanya, siri? High Cost Hipek. High Cost Hipek. Bisa langsung ke Zlatan Adventure ya. Bisa ke Zlatan. Kalau lu nggak berani datang ke toko, bisa di marketplace-nya yang lengkap. Iya, Zlatan juga lengkap. Marketplace-nya ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak ya. Ngetahuan lu. Iya. Komplit kan? Gua nunggu tahu yang harusnya jualnya. Iya, benar. Oke. Oke. Nah. Ada juga nih, gue pertanyaan nih banyak juga dari teman-teman ya kan. Untuk masalah yang discovery, event discovery itu apa sih, nak? Oke. Jadi, Vyravan sendiri itu begitu masuk ke Indonesia gitu kan. Kita juga punya satu program yang tujuannya sebenarnya ingin mengajak orang-orang itu untuk sebanyak mungkin menikmati alam. Secara aman. Hanya di Indonesia? Di semua negara. Di semua negara. Emang buat discovery itu ada? Betul. Oke. Jadi sebenarnya discovery itu sendiri berangkat dari acara tahunan Vyravan yang sudah terkenal namanya Vyravan Classic. Nah itu sudah ada di Sweden dan di 6 negara lainnya gitu. Nah konsepnya sebenarnya mengadopsi kesana. Jadi sebenarnya Vyravan Classic itu konsepnya long distance tracking sebenarnya. Jadi bukan naik gunung, bukan naik gunung yang ke puncak tinggi. bukan yang menantang bahaya, bukan. Tapi lebih ke long distance tracking atau tracking jangka panjang gitu. Jalannya cenderung datar dan tidak menguras fisik gitu kan. Nah terus pesertanya juga cukup aman untuk dilakukan segala umur. Jadi mulai yang anak kecil sampai orang tua pakean nenek mungkin. Berarti nggak ada batasan umur? So far tidak ada. Tidak ada batasan umur. Karena memang track yang kita pilih itu memang track yang aman. Maksudnya kita udah assess bahwa track ini aman dilalui segala macam usia gitu. Tentunya juga kita ada persiapan ya menempatkan tim medis juga lah di sepanjang jalan rute yang kita pilih gitu. Nah intinya di acara itu adalah untuk mengajak orang untuk sama-sama menikmati alam. Secara aman, nyaman dan bertanggung jawab gitu. Jadi kita pengennya tuh orang bisa menikmati pemandangan gunung, menikmati suasana di gunung. Itu tidak harus menempatkan dirinya di tempat yang beresiko. Misalkan harus naik ke puncak gunung yang ibaratnya dingin, terus juga yang medannya terjal, ada potensi orang terjatuh. Nah itu kita tidak pengen seperti itu. Tapi kita pengen orang tetap bisa menikmati alam dengan cara yang paling aman gitu. Makanya cocok buat segala macam usia. Nah event ini memang dicatwalkan jadi event tahunan di Indonesia gitu. Kita udah dua kali pelaksanaannya di Indonesia. Harapannya mungkin kedepannya sih kita kalau misalkan event ini terus berlangsung sukses, semoga bisa jadi fejarapan klasik juga di Indonesia. Iya. Karena saat ini fejarapan klasik baru ada di Sweden, Denmark, Amerika, China, Korea, sama di Sweden sendiri ya. Sorry, di Inggris. Untuk di Asia Tenggara belum? Di Asia Tenggara belum ada. Belum pernah ada. Makanya kalau mungkin kalau di Indonesia jadi yang pertama. Antusiasnya banyak ya. Betul. Tapi buat dua tahun kemarin ini, menurut lo antusiasnya gimana? Alhamdulillah kita pesertanya meningkat ya. Dari yang event pertama itu kita cuma sekitar 96 peserta. 96? Banyak loh itu. Tahun kedua jumlahnya double, hampir 200. Nah kita berharap setiap tahunnya akan lebih banyak lagi orang yang berserta sih. Kita harapannya seperti itu. Tapi tahun ini katanya bikin ya? Tahun ini? Tahun ini bikin dan sudah direncanakan tandingnya di bulan Juli tanggal 24. Cuma ya kita menghormati juga kondisi saat ini yang terjadi. Kita kemarin sudah buka pendaftaran gitu. Cuma karena kondisi pandemi Corona ini dan kita belum tahu sampai kapan gitu. Jadi atas dasar safety reason lah ya. Kita ngikut juga prinsipel Sweden yang meng-cancel semua eventnya sepanjang 2020 ini. Jadi kita juga oke lah di Indonesia juga dengan berat hati kita terpaksa harus tunda pelaksanaan yang tahun ini. Jadi nggak ada tahun ini? Tahun ini nggak ada gitu. Nah kita juga punya planning di tahun 2021. Akan lebih banyak lagi ada event serupa dari Via Raven Indonesia yang akan kita laksanakan di Indonesia 2021. Ya mudah-mudahan aja kondisinya cepat membaik. Iya amin. Corona nya cepat teratasi. Dan kita bisa beraktivitas normal lagi. Betul. Setuju gue itu Ndra. Udah capek banget dengan keadaan kayak gini gitu. Aduh. Aduh. Ya udah. Oke. Udah. Thank you ya. Pokoknya. Sudah mampir kesini. Nanti jangan lupa loh lu kasih tutorial buat Selatan ya. Nanti untuk Sobat Selatan kita pasti akan kasih informasi yang menarik tentang Pian Apa. Iya. Ya jangan lupa juga lu buat lu semua kalau podcast ini belum ada namanya. Jadi gue pengen lu komentar juga yang paling bagus idenya bakal kita pakai. Gitu. Ya nggak sih Ndra? Ya buat acara podcast ini. Buat podcast ini. Ini emang spesial banget. Episode pertama Via Raven yang kita dapet. Via Raven gitu bacanya men. Jangan lupa lu. Ya udah Ndra. Thank you ya. Sampai ketemu lagi ya. Siap siap siap. Jangan lupa itu ntar bingkisan ya. Oke men. Jangan lupa like subscribe YouTube channel di bawah ini. Di atas sini. Di clapping dimana sih. Jangan lupa YouTube channelnya Jelatan Adventure Store. Terus follow juga Instagramnya Jelatan Adventure.official. Karena itu bakal ada giveaway mingguannya. Pokoknya semoga beruntung. Oke. Bye. See you. Tell us to hear you. And we can eh to introduce ya. Terima kasih.